Pemirsa Pimpinan Wilayah atau PW Aisyah Jampi menggelar pengajian Ramadan 1444 Hijriah, sekaligus menyalurkan bantuan berupa beras dan santunan kepada 100 orang yatim dan doava. Kegiatan ini perdana dilaksanakan pengurus PW Aisyah pasca penjabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM terkait pandemi COVID-19. Pimpinan Wilayah atau PW Aisyah Jampi sukses menggelar pengajian rutin di Pulau Suci Ramadan 1444 Hijriah, serta santunan yatim dan doava sekaligus buka puasa bersama pada Minggu 16 April 2023. Ketua PW Aisyah Jampi, Hajjadir Manida, menyampaikan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan ini adalah perdana yang dilaksanakan pasca pandemi COVID-19. Ada pun bantuan yang disalurkan berupa beras 20 kilo untuk 100 orang, kaum doava, serta santunan uang untuk yatim. Ia berharap pemberian bantuan dan santunan ini akan terus berlanjut di tahun mendatang. Melalui program kegiatan sosial PW Aisyah Jampi ini dapat memberikan manfaat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, Hajjadir Maninada menjelaskan bahwa tugas Aisyah adalah di bidang dakwa dan pendidikan. Aisyah merupakan organisasi perempuan dari Preserikatan Muhammadiyah. Kita alhamdulillah bisa menyalurkan sebanyak 100 paket, itu 100 orang, doava. Mungkin tugas dan fungsi Aisyah sendiri pun seperti apa nih? Tugasnya adalah di bidang dakwa, pendidikan dalam warung NMK. Dan Aisyah itu adalah organisasi perempuan dari Preserikatan Muhammadiyah. Jadi pengikut Nabi Muhammad dan istrinya Aisyah. Rian Chen Chen, Jik TV, Peloporka.